Halo assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Faris dari bekas baru video kali ini saya mau bahas tentang super jolly grinder super jolly seri E measure ya, measure super jolly ini masih segel jadi unboxing jadi kalau beli baru dipastikan dia masih tertutup rapat kayak gini segelnya belum terbuka, stikernya juga dari measure sekarang saya buka satu persatu ini saya buka, dalamnya ada manual guidebook tapi manual guidebooknya bahasa indonesianya gak ada adanya bahasa cina, bahasa jepang, bahasa arab, bahasa inggris ini manual guidebooknya terus saya buka satu persatu ya ini untuk stand bagian bawah jadi sudah dilengkapi ini stand dilengkap dapatnya stand tamper stand porta, sorry ini tamper juga sudah ada, jadi lengkap ya kayak grinder yang lainnya ini tadi maklonik gak dapat cuma dapat satu dan dua kunci L kalau ini lengkap super jolly kemudian ada ulir pengunci ini ada upernya juga ini penutup nah terakhir grindernya nah gak ada apa-apa lagi ya isinya kardos kemudian ada nama perusahaannya measure Luigi super jolly untuk spesifikasinya listriknya dia 350W jadi jangan melihat di internet kadang di internet itu banyak seri yang serupa tapi sebenarnya beda bedanya dimana spesifikasi jadi kalau beli beli produk apapun itu lihat di spek ini 350W 220-230V 50Hz untuk beratnya 14kg berat belum termasuk itu ya belum termasuk packaging jadi kalau seandainya include packaging ya total 16-17 lah kalau total berat bersihnya grindernya 14kg untuk hypercapacitynya disini 1,2kg grinder ini di luar dijual kisaran 20 juta 20 jutaan meskipun sama kayak grinder yang lain sebenarnya waktu saya lihat disini sih yang pertama sangat kokoh mungkin ada banyak grinder di luar sana dia yang modelnya touch tapi touchnya dipakai 20-30 kali biasanya ngelupas ya tapi kalau disini kelihatan nih kokoh seperti ini jadi dia doserless jadi nggak ada penampung jadi biasanya kalau teman-teman beli grinder itu ada speknya itu ada doser sama doserless kalau doserless itu semacam di bawah kayak gini ada penampung nanti bisa di open close jadi pakai porta misal pakai porta di bawah klak 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 nah itu yang doser kalau ini doserless jadi disini ada kabel ini bisa dibuka ya nanti hasil grindernya keluar di bagian bawah bagian bawah itu ini ada kabelnya jangan sampai putus jadi bisa dilepas terus di bagian bawahnya ini kabel kabelnya dia masih sama dia pakai colokan dua kaki kita pakai ground karena wattnya nggak terlalu gede cuma 350 nah jadi ini enak kalau seandainya kita kasih buat espresso mesin ya bisa dibuat stem juga kalau biasanya kita kan megangin kalau nggak dipegangin dia jatuh nah ini nggak ada malah maklonik di measure memang speknya dia buat gandenganya espresso mesin untuk burnya disini dia pakai 64mm flat bur sama kayak maklonik dia pakai flat bur juga tapi kalau disini dia pakai 64mm untuk cara settingnya ini tinggal diputar aja jadi fine course tinggal diputar jadi disini untuk bongkar pasangnya tinggal obeng plus atau Phillips screwdriver yang plus untuk fitur lainnya disini dia ada tombol on off disini untuk on demand jadi dia kita bisa request nanti yang keluar berapa mili itu bisa request eh sorry berapa gram bisa request terus terus di bagian belakangnya penampakannya kayak gini tombolnya cuma ada satu on off kalau disini ada mode menu jadi sama kayak grinder yang lainnya ya kelihatan enggak jadi ini touch ini kita request sesuai yang kita butuhkan kalau ini misal kebutuhannya untuk single shoot kalau ini untuk double tapi nanti bisa di waktu satu misal 4 4 detik itu bisa keluar 9 gram nanti disetting kemudian oke berarti nanti waktu kita pencet ini udah pasti hasilnya sama hasilnya pasti sekitar 8 gram tapi kalau seandainya diganti bin yang lainnya hasilnya pasti berubah juga misal ini 2 cup kalau ini tadi 4 detik ini 8 detik misal keluarnya berarti misal kalau yang kita butuhkan 9 gram satu shootnya kalau double shoot kan 18 gram pasti keluarnya sama itu enaknya mode istilahnya seri on demand jadi kita request sesuai apa yang kita butuhkan jadi grinder ini saya rekomendasikan yang seri seri E ya super jolly jadi measure seri E kayak gini yang measure ini sekarang saya pasang di atasnya disini ada door closernya juga iya lupa di bagian ini ada skrownya ini dilepas dulu dikendorin biar loopernya bisa masuk jadi masuknya disesuaikan disini ada loop bank yang funginya ngerapetin biar enggak udah lepas masih kurang rapet oke udah rapet ini open close ini penutup atas ini temper ini stand ini pengunci untuk buka tutup eh sorry untuk muter di bagian kanan kayak gini nah enak kan ini ini untuk lengkapnya seri mini jolly ya ini bisa dipakai jadi biar ini bisa dilepas jadi warnanya yang bener ini silver kayak gini bagian atasnya masih ada pelapis anti kores jadi misal kita mau tamping ini udah dikasih kelengkapan kayak gini tinggal tamping saya coba dulu on jadi waktu saya on ada tulisan kayak gini nah dia nyala sekarang saya putar di level yang paling halus kita lepas dulu saya set yang paling halus sekarang saya coba buat kemudian saya pencet saya on oke ini tadi udah on ya jadi tinggal dipencet ini udah on kemudian saya pencet 1 cup ini dia nggak keluar keluarnya sangat sedikit sekarang saya coba lebih rapetin lagi nge-pes ya paling rapet dia nggak jalan jadi grinder ini plus minusnya kalau seandainya paling halus dia nggak powdernya nggak mau keluar dia otomatis berhenti kayak grinder lain biasanya kan ngadat panas terus putus kalau ini dia ini sekarang saya kandorin dikit saya pencet lagi saya kasarin dikit ya dikit dia mau dan dari sini kita kelihatan RPM nya dia nggak terlalu gede nggak terlalu kenceng kayak grinder yang lain saya lepas saya lepasnya dulu keluarnya seperti tepung sangat-sangat halus ini yang paling halus sekarang saya kasarin dikit lagi saya grinder lagi saya grinder lagi hasilnya menggumpal saya coba yang kasar sekarang ini yang settingan paling kasar ini yang settingan paling kasar copy yang saya pakai pakai dari Embois produknya Embois saya pencet lagi saya pencet lagi hasilnya seperti ini dia kasar secara hasil sih kasarnya sama tadi yang waktu saya pakai maklonik EK43 ini hampir sama tapi kalau tingkat kehalusannya masih halus punya maklonik ini head to head antara measure sama maklonik terus plus minus nya sama maklonik untuk RPM nya kalau di sini puterannya kenceng kalau yang di sini puterannya slow jadi RPM nya beda ya di spesifikasinya memang beda ini untuk grinder measure oke ini untuk hasil paling kasar dari grinder super jolly measure dan yang ini yang paling halus kalau saya melihat plus minus nya untuk hasil halusnya kurang sedikit fine kalau yang paling kasar hampir sama cuma kalau untuk kebutuhan produksi ya seandainya bikin pabrik kopi saya sarankan pakai maklonik aja dari kader measure tapi kalau untuk kebutuhan espresso mesin gak masalah jadi ini penampakan kelengkapannya dapatnya stand temper kayak gini dapat temper ini untuk alas bawah ini ini fungsinya buat ini bisa dilepas sebenernya kalau mungkin temen-temen gak pakai ini apa nyangga porta ini ada screw nya pakai open plus saja ini untuk tombol on off di sini ini lampu indikator kalau seandainya saya matikan ya dia mati kalau dinyalakan nah dia nyala lagi ini untuk bagian dalamnya ini dia seperti corong di sini dia pakai fleksibel kabel seperti kabel telepon jadi awet gak mudah patah di sini menu tinggal dipencet aja ditambah kemudian ini bisa dipencet on atau off jadi kalau mode 1 cup ya misal kita set 4 detik ya kalau 4 detik berhenti sendiri kalau ini misal kita saya setting 8 detik 8 detik berhenti sendiri yang di bagian atas itu yang merah itu kita tahu berapa berapa kali digunakan kalau yang ini mode touch jadi kita pancet sesuai yang kita inginkan nah ini jalan saya lepas berhenti kalau ini untuk menu ditambah atau dikurang nah ini oke stop jadi untuk tombol menu dipencet lama dipencet ini 1 atau mungkin pilih yang 2 cup ini tinggal ditambahkan waktunya berapa tadi settingan bawaan pabrik 4 detik ya seandainya saya tambah jadi 5 detik misal nah kayak gini kemudian oke kayak gini berarti sudah dikunci ini total dipakai 22 kali kalau mungkin ini yang 2 cup ini 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 masih stringernya sama kayak punya maklonik masih bermuokronometrik jadi masih puteran kayak gini jadi diputer ini bisa pakai ini atau ini dilepas ulirnya ulirnya, misalnya saya lepas, jadi diputar kayak gini di bagian atas ada stock door, jadi buka tutup jadi jangan sampai kondisi tertutup, pinnya dia nggak mau turun bagian atas penutup duper oke sekian dulu review grinder measure mini jolly sorry grinder super jolly electric yang seri E sekian dulu sedikit review dari saya terimakasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh